nah, ini kandang burung ada lift, lihat teman-teman keren lah ya di bandung kok alun-alun ini terus kita abis ini mau kemana? saya cukup bingung mau kemana, orang yang jalan-jalan aja lah jalan-jalan aja ya? jalan-jalan oh iya, kemarin saya lupa bilang sama kamu kenapa? waktu saya di rumahnya si om saya minta balik, Kiu-Kiu boleh gak om? malah sampai Kiu-Kiu mau diwariskan ke cucunya katanya pokoknya saya tuh, saya mau kumpulin anak-anak Kiu-Kiu yaudah gini nih ini mumpung di bandung nih kan dulu kan kita ada jual anak Kiu-Kiu si King ke Om Irfan Panghegar, kan dengar? oh iya bener, King ya mata asem lagi ya mata asem, udah pendingan ambil itu yuk langsung yuk cek duit bener juga bener aman lah aman aman oh iya udah kalau kurang ada kartu oh iya udah berangkat berangkat nah temen-temen, saat ini saya sudah berada di markas tim Panghegar sebentar kita akan masuk kita akan jemput anak Kiu-Kiu let's go nah di sekeliling ini ada arat berat nih temen-temen nih si Om usahanya arat berat dan di sebelah sini ada body repair nah sebelah sini ada kantor ya temen-temen ya nah ini kandang burung ada lift ya temen-temen keren ya belum pernah nih ada nih kandang burung ada lift ya nih sebentar kita akan masuk kita akan menuju lantai 4 ini lift emang khusus untuk burung enggak ya? iya ini lift khusus untuk burung, bawah burung, untuk kandang dari atas ke bawah kapan ya punya kandang seperti ini, ini ada liftnya minimal eskalator ya minimal ada eskalator, kayak limon ketang-tang lagi bersukur kok iya luar biasa luar biasa udah pencet dong waduh gue bencet dong kalau dipencet ini baru tuh kalau dipencet ya, karena sampai-sampai tempat aman nih oh iya, tempat aman tempat, yuk tempat, kita masuk mas mas Kifli ada? ada ada di dalam ya? ada misi ya tempat tempat, kita masuk mas Kifli, kedatangan saya ke tim Panghegar ingin bertemu si Om, si Omnya mana? aduh Omnya lagi istirahat, bosnya lagi istirahat kebetulan bosnya lagi istirahat? ooo, kerjaan lumayan ooo, lagi lumayan capek lah jadi lagi istirahat nih, kebetulan mungkin next next ya? iya wah teman-teman, hari ini si Omnya lagi istirahat dan mungkin mas Kifli bisa nemenin saya nih sebentar ooo, iya, siap bisa ya? siap oh King 99 ya? gak tau siapa King 99 kira-kira kandangnya di sebelah mana? oh iya teman-teman, ini anak QQ nah ini dia King nah ini dia anak QQ mas Kifli kemarin saya bilang si Om, si King mau saya bawa pulang untuk main di bebasan kira-kira udah disampaikan belum ke kamu? oh udah, kemarin sudah sempat bilang terus bagaimana Pili kalau dibawa lagi? ya gak apa-apa kata saya juga gak apa-apa, yang penting kerawat lah burungnya gitu nah kebetulan ini juga kemarin kan abis latihannya di Tasik kebetulan oh di Tasik, baru pulang berarti ini dari Tasik? iya, baru pulang baru ke sini lagi jalan lagi nah, kira-kira perkembangannya seperti apa? perkembangannya kalau di Tasik mulai bagus lagi karena waktu pindah ke Tasik, posisi dia abis bulu Amrol Amrol langsung latihannya di Tasik oh gitu iya, kalau dulu waktu sama saya mah keluhannya apa nih? keluhannya dulu mah gak tau masih muda mungkin ya gak tau pengalaman bahkan di burung itu sangat penting pengalaman ya betul terus buah pelajari ya maksudnya ngasih pengalaman buat burung itu gak cukup segi ringan di bawah muter dibawah muter masih kalahnya tuh suka masih ada ketinggalan nah dia waktu bagus tuh waktu di Mi Jayakusuma tuh maju babak ke 6 kalahnya ketinggalan tapi gak apa-apa kata kata bos juga gak apa-apa burung muda ya jam terbang memang penting sih kalau menurut saya nah terus ambrol terus dipindah latihannya ke tasik itu baru pulang lagi ke sini oh baru pulang lagi ke sini nah untuk bicara cc cc-nya seperti apa ini King? cc-nya sangat cukup lah cc-nya sangat layak sangat keri lah enak lah buruk enak bisa nah untuk ketepatan betinanya di mejanya akurat 99% oh rapi sangat rapi jadi kendalanya ada ketinggalannya ya? iya ada ketinggalannya dari beberapa burung yang yang bisa dikatakan dari bebasan main buat meja saya ya menurut saya King 99 yang paling tepat paling sangat rapi paling sangat baik lah burungnya baik gak gak nakal jatuhnya kesana kemari gak dia kebetinanya bagus banget bagus ya? bagus banget nah untuk kestabilan nih King masih ada moncurnya gak? gak ada moncurnya udah stabilnya luar biasa anti badai? anti badai 99% setetak stabil stabil ya? stabil nah kemarin saya kepikiran lagi kan di bebasan ada event besar tuh event 999 juta gak sengaja saya kepikiran oh iya King gimana kabarnya nih? akhirnya saya ngomong ke si Om King boleh gak kita beli balik soalnya kan event di Jabodetabek kan tracknya juga gak sejauh dengan bebasan eh di mejaan gitu loh ya kan? di mejaan juga lumayan tracknya ya? tracknya lumayan terus lapangnya juga ada gunung, ada pohon ya kan? nah barangkali iya bener barangkali ini di bebasan bisa jalan gitu loh makanya saya ingin coba penasaran sih sebenernya dari dulu iya dulu juga waktu ngambil teh King teh memang baru jadi ya di Kopili juga? eh belum ngolong? belum ngolong belum ngolong malah berarti disini udah jadi ya? makanya bisa dikatakan udah jadi udah jadi ya? udah terbang 300, 400 udah pasti ngolong aja udah pasti ngolong ya? udah pasti ngolong ini posisi lagi giring giring gak mas? giring coba bisa di tolong liatin mas? gak akan dulu ya waduh lagi kawin teman-teman lagi kawin dulu ya teman-teman kalau di kampung marah ya? kalau di kampung marah ya? nah selama di tim penghegar King udah pake suplemen-suplemen gak mas? enggak gak pake yang macem-macem karena memang dulu itu memang pengen tau aja burung muda tuh pengen tau kerjanya tuh mau seperti apa memang belum dikasih apa-apa gitu jadi satu umur dia kan masih muda sayang gitu kok mudaan mana sama kamu? nah muda dia saya udah berkomis kok oh iya 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 ini nya dibawah, pas ketemu kocokan sama ini sebenernya udah aduh kenapa King 99, karena ini gak bisa pendek kok tinggi terus, nah untungnya tuh yang semi tuh datang satu, King nya dibelakang jadi bisa atas bawah, ya kalau nempel gini ya pasti ke bawah tinggi ya pasti ya mas, mungkin teman-teman mau lihat mas sama betinanya aja mas, lagi gini kan? ini teman-teman King anak yu-kyu teman-teman woy ganteng ya ganteng ganteng ini dia, posisi lar berapa mas? lar 8 oke ya? sebentar aku tembelin sini ya lar 8 nih nah ini aku yang siap nah ini teman-teman King King ini anak yu-kyu ya teman-teman ya kalau teman-teman lihat di video saya sebelumnya waktu itu keadaannya masih belum jadi di tempat saya langsung diminta oleh si om untuk main di mejaan ini sekarang larnya lar 6 ya? lar 6 6, 7 berarti ya iya lalu sebelah lagi disini ya posisinya bulunya bulu 6 ini 7 ya? iya matanya mata hitam kaya qq ini saya masih penasaran sama burung ini teman-teman masih penasaran dan sekarang saya akan main di bebasan capitnya paling mirip sama qq capitnya begini ini dia King di A kalau di bebasan itu lombanya di A di B di A sama di A ya? di A di bebasan juga lombanya di A nah teman-teman dulu King ini kakinya ada ring emas kemana nih mas Kim Lee? ringnya sengaja dipotong jadi waktu waktu masih ada trouble suka ada ketinggalan hmm eee bos bilang mungkin karena dia burungnya kecil kecil ya kecil ya jadi kita gak naik doping malahan justru ada yang perlu diakalin dulu gak sebelum naik doping kata bos mungkin dari potong ring lah kan ringnya berat memang ringnya lumayan berat kan iya nah ini setelah pindah ke nanti dibawa kebebasan mungkin ya udah 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 layak di ya kasih apa lah kasih apa kasih suplemen ya coba ya kasih suplemen coba aduh saya seneng banget ini teman-teman ini sebelum dikasih apa-apa juga dia girinya gak pernah jelek kok bagus terus bagus terus girinya kok masih kelihatan muda banget ya burunya ya udah gitu wad muda ya iya wad muda ya kepalanya juga masih ada kayak burung kayak burung pic ya masih muda masih muda mas kipri tolong dong kasih harapan nih buat king nih king kan akan mengikuti jejak main di lapak bebasan harapannya supaya king bisa bermain di bebasan seperti apa nih harapannya harapannya buat king mah ya mungkin pertama sehat dulu ya harus sehat burung lomba pasti sehat terus dia juga ya bisa bisa ikut bersaing lah sama sama yang lain ya di bebasan terus rezekinya juga mudah-mudahan bisa ngikutin bapaknya ya iya kiu kiu kan iya bapaknya kiu kiu kan iya mudah-mudahan bisa ada rezekinya di bebasan juaraan ikut seneng juga kan kok pernah ngurus oh ini kalau suatu saat masuk tv misalkan king king 99 ini masuk tv oh dulu pernah saya geber tuh kan gitu kan pernah saya urus ikut seneng lah pasti harapannya mah mudah-mudahan lebih bagus lagi yang terbaik lah ya yang terbaik buat king 99 lah aduh tapi ini disini belum dianakin mas belum 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 yang dianakin hook hook pernah ya hook kakaknya ini ya iya iya hukma udah ada anaknya kita akan coba mainin si king nih di bebasan mudah-mudahan langsung kerja nih teman-teman di sebelahnya ada ring elite masih masih yang hitam ring masnya sudah dipotong karena berat ya ini ring elite king let's go home let's go home iya oh iya saya juga ingin mengucapkan banyak terima kasih buat om irfan semoga king di tangan saya ini bisa berprestasi terima kasih atas kebaikan om yang sudah mengizinkan mengizinkan saya untuk membawa pulang king kembali ke tim elite gitu loh semoga kebaikan om dibalas oleh Tuhan yang mengesah amin 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 mas ini tolong di kasih makan dulu ya siap nanti setelah itu saya bawa pulang ya siap oke ini mas ini jam waktu makan bentar lagi lah ya mungkin jam waktu iya sekarang bisa mas kasih harapan dong buat pemain-pemain kolong bebas kan yang kita ketahui kan sebentar lagi kolongan bebas mengadakan event-event besar nih nah harapannya di dunia merpati kolong itu seperti apa sih mas di kolong bebas tentunya makin solid ya makin ya lomba-lomba yang event-event yang besar mudah-mudahan lancar sampai ada di oras jati terus makin maju terus merpati kolong nusantara ya nusantara nah buat para joki nih kasih masukan juga nih kalau main tuh harus gimana nih hehehe ya lebih fair play lah ya harus fair play harus fair play harus fair play nggak boleh yang macem-macem harus fair play aja gitu sesuai aturan aja gitu itu aja oke terimakasih mas Kipri atas waktunya terimakasih kok terimakasih juga sudah berkunjung kesini terimakasih ya oke mas Kipri sing penting sing penting yakin nah temen-temen si King sudah dikasih makan dan kita akan bawa dia pulang ke tanggrang ya mas Kipri terimakasih siap kok semoga King ini nanti bisa prestasi di kolong bebas ya dan saya tunggu kedatangan tim penghegar ke kolong bebas insya Allah insya Allah insya Allah sehat pasti pulangkan siap saya tunggu ya temen-temen terimakasih saya mau pulang dulu semoga saya selamat sampai di tujuan terimakasih atas support temen-temen sing penting yakin selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati